Intro Intro Karena kan banyak yang gak sabar nih apinya digedein Kalo apinya digedein kan dia jadi akorta Nanti kalo apinya dia jadinya kurang kenyal Itu kan gak boleh dibesarkan apinya Harusnya terpecil terus dia betur-betur Nah itu salah satu piece-nya ya Jangan dibesarkan apinya Kolongnya penyak Nah ini udah mulai mantal nih Sese lover tapi masih belum matang Sementara lagi Sementara itu kita harus siapkan Air dan es Di dalam mangkuk besar seperti ini Ini buat nanti nyetaknya Iya Cendolnya ya kak ya Jadi si cendol itu harus langsung dimasukkan ke dalam air es Halo juga yang akan dari Blora Halo Blora Terus ada yang tanya nih kak Dari Christian ini Pak kalo aku mau buat warna umum gitu Pake apa ya Yang alami terus warna-warna alami Apa yang bisa dipake ya untuk buat cendol ini Kalo warna-warna alami kalian bisa pake merah Dari angkak Angkaknya jadi diseduh dan dihaluskan Diambil airnya Kalo mau dari bunga tulang juga bisa Dia menghasilkan warna biru Birunya cantik Terus bisa juga pake daun suji Seperti yang tadi sudah saya sebutkan Kalo mau pake hitam Hitam yang alami Seperti banyak cendol-cendol di pasaran dibuat Itu pake abu merang Betul Terus kalo misalnya adonanya dari si Listiani Kalo adonan cendolnya dicampur rasa Misalnya durian gitu bisa gak kak? Bisa juga Itu tergantung selera aja Itu bisa jadi salah satu variasinya Nah ini dari Vika Deskorska Syakta Syakkar Hitamnya itu dari warna apa ya mbak? Ini kita pake warna hitam Tapi kita yang utamanya pake bubuk charcoal Kul Ini pake charcoal ya Ada juga nih aksen dari Solo Nah ini udah hampir matang Kita tinggal tunggu si adonannya melutup-lutup Seperti ini tuh Jadi nanti semakin Semakin mendekati matang semakin Iya semakin gental Terus ini juga ada yang aksen dari Madura Halo Madura Ada juga dari Jonggol nih Halo Jonggol Nah ini kita tunggu sampe melutup-lutup ya kak ya Nah iya ini udah melutup-lutup nih Kita matikan aksennya ya Terus siapin cetakannya Nah ini cetakannya seperti ini ya Terus jadi dia ada bolongannya Terus nanti kita tekan seperti ini Tuh Nah ini kita masukin aja ya Si adonan cendolnya Aku dari Cilenji, Bandung Halo Halo Bandung Halo Bandung Disana cuacanya lagi apa nih? Kalau lagi panas pas banget bisa bikin cendol coklat ini Hai dari Wonosobo Halo Wonosobo Halo Wonosobo Ini jadi udah mateng, udah melutup-lutup Kita taruh di cetakan Cetakannya cendol Halo bikin apa nih kak? Ada yang ketinggalan Kita lagi bikin apa sih kak? Kita lagi bikin cendol coklat Nah jadi gak usah terlalu banyak isinya ya Sosialopers Biar kita nanti gak susah ngeluarin Nah ini tuh juga ada tipsnya Kita harus tekanan ini sambil digoyang-goyang Jadi nanti hasilnya lurus dan runci Wah kayak udah mirip banget nih bentuknya Kayak cendol-cendol yang dibilih pasaran ya kak? Iya bener banget Ini bener banget kan gak susah juga Keluar dari cetakannya tuh dia gak keras Dan ini kenapa dikasih air eksek ya kak ya? Biar dia langsung matang Langsung dibiungin dan langsung nge-set Jadi gak harus gak takut nempel-nempel ya kak ya? Iya bener banget Wah ada yang aksen juga dari jombang nih kak Jombang Wah seger pastinya Iya seger banget Jangan lupa ini digoyang-goyang ya Ini kita cetak terus sampai si adonannya abis ya Ini kita udah 15 menit aja Udah jadi nih channelnya Iya bener banget ya Tinggal bikin topiknya Jadi cendol-cendol sudah gak bingung lagi kan Gimana caranya cendol-cendol yang dijual itu Buatnya gimana? Nah ini kalo saselopers mau langsung digunakan Bisa langsung disaring terus dipindahin ke air santengnya Ada yang ini dari resin juga ini panas-panas langsung dicetak ya kak ya? Iya dong Biar dia langsung nge-set si adonan cendolnya Kalo saselopers sebelum mau Ada request dari areanya nih makian Nanti bisa gak ditulis kembali resepnya Resepnya bisa dicek gimana kak? Resepnya bisa dicek di sajiansedap.grab.id Nah sementara ini kita tunggu nge-set Kita sisihkan dulu Kita bikin toppingnya ya Saselopers Nah kita bikin topping coklatnya dari Jadi 300 ml susu coklat Ini susu coklat cair atau sementara yang bisa dipakai? Sebenernya bisa dua-duanya sih kalo saselopers di rumah cuma ada susu bibuk Bisa juga dipakai sisi cairkan Atau juga kalo pene-pene yang cair bisa langsung dikemaskan gitu Jadi bebas sih ya kak ya kak? Iya bebas Ini kita tambahkan 5 sput es krim ya Es krimnya akan coklat atau bisa ganti rasa yang lain kak? Bisa sih kalo bapaknya cemlain Tapi karena hari ini kita buatnya cendol hitam coklat Jadi kita ternyai es krim coklat Nah ini ada yang ini kak kalo cendolnya itu bisa disimpan gak sih? Nah cendolnya bisa disimpan di dalam lemari es Atau sampai berapa hari kak? Biasanya satu hari Nah tapi disimpannya harus dengan airnya Gitu Nah tapi gak mungkin disimpan ya kok karena pasti bakalannya habis Iya bener banget Siapa sih yang nolak disediain cendol Pas lagi ke sana Nah ini langsung aja kita blender ya social workers Nah udah kalo gak rata Nah udah kalo gak rata Nah ini udah bisa langsung pas lagi Nah ini udah bisa langsung pas lagi Ini bisa ditunjukin dulu gak kak nih Hasil cendol yang udah kita buat Nah ini cendolnya yang udah kita buat Bisa dilihat ya social workers Dan ini gak nempel ya kak ya Bisa dilihat dong Nah kalo social workers mau langsung dimakan Bisa juga kalo social workers pake santen nih Ini langsung bisa diuang di santennya Tapi kalo social workers belum mau langsung makan Ini bisa disaring terus dipindahin ke mangkuk lain yang ada airnya Lalu bisa simpan di dalam lemari es Nah ini udah nge-set ya Tadi kan panas-panas nih apa ya di cetaknya Tapi karena di dalam Karena di dalam air es jadinya langsung nge-set Nah ini langsung aja kita sajikan ya social workers Yang pertama kita silahkan dulu Cendolnya Nah ini langsung aja kita sajikan ya social workers Ini memang juga selera banget ya social workers Wah enak banget nih apa ya Terus kita Uang si Tepin coklatnya tadi Wow enak banget nih kalo gak terus dapetin ini Ini kok sore-sore sebelum makan malam ya kak? Iya bener banget Terus kita pake tepung juga coklat Coklat lengkat yang sudah diparuh Itu mungkin kalo Dima kasih bisa pake isu milo bubuk ya kak ya? Iya bener bisa juga Iya bisa juga Jadi nih social workers Langsung jangan lupa dibuat di rumah ya social workers Nah sekian live kita kali ini Jangan lupa ditonton live kita berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax